Salam, perkenalkan nama saya Mahatman Klo Sembiring Melala, umur saya 13 tahun, kelas 7 SMP, Jemaat HKBP Resort Gunung Parah, Distrik 14, Tembing Tinggi, Delhi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, yang saya hormati, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita membicarakan tentang lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi ada juga Pempatan mengatakan, karena nilai setitik rusak susu sebelumnya, karena resiko dari suatu perbuatan, kita up dampaknya pada diri orang lain dan lingkungan kita. Mungkin baik, mungkin juga tidak baik. Tuhan Yesus Kristus telah mengajar kita untuk mengasihi sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena teladan dan ajaran Sang Juru Selamat, maka kita bisa merasakan apa yang baik buat kita, kita rasakan itu juga baik buat orang lain dan lingkungan kita. Satu contoh, kita membeli jajanan yang terbungkus plastik, kita membuang sampahnya sembarangan. Inilah contoh perbuatan yang tidak baik. Mungkin baik buat sendiri-sendiri, tapi mungkin tidak baik juga bagi orang lain dan lingkungan kita. Karena perbuatan kita yang membuang sampah sembarangan bisa membuat sumber penyakit bagi orang lain dan diri kita sendiri, juga rusaknya lingkungan. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itulah aturan yang semestinya. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita telah mencegah dampak buruk dari penyebaran sampah-sampah itu pada kesehatan juga lingkungan. Apalagi pada saat ini, kita sekolah diliburkan, sekolah minggu juga harus di rumah saja. Ini adalah salah satu cara pencegahan terhadap virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang tidak terlihat tetapi sangat mematikan, yang menyerang organ penerapasan manusia. Virus ini sudah menyerang banyak negara termasuk Indonesia. Karena itu, kita harus mencegahnya dengan rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, makan makanan sehat, dan minum vitamin. Karena siapa yang sakit karena virus corona ini sangat sulit untuk diobati dan bisa menular kepada orang lain. Sebelum kita tertular, negara, pemerintah, juga gereja telah sepakat untuk mencegah penularan virus corona ini. Kita harus di rumah saja. Kita tidak ingin menjadi nila yang setitik rusak dan bisa merusak susu sebelangnya dan tidak ingin juga membuang sampah sembarangan. Kita harus jadi berkat bagi orang lain dengan memilih mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap semangat, kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Shalom, semoga kasih Kristus tetap kita pancarkan.